Pemirsa seorang pengendara motor marah-marah saat diberhentikan petugas di kawasan Pasar Senen, Jakarta karena berkendara sambil merokok dan tidak menggunakan masker. Sementara di Tanggerang, Banten, pengendara yang tidak menggunakan masker dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Pengendara motor ini marah-marah saat terjaring razia masker petugas di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengendara motor kedapatan berkendara sambil merokok dan tanpa kenakan masker. Namun saat terjaring razia, pengendara motor ini tak terima sehingga malah marah-marah. Pada akhirnya pengendara motor ini harus membersihkan jalan sebagai sanksi melanggar protokol kesehatan. Sementara di Tanggerang, Banten, pengendara yang tidak memakai masker dikurung di mobil jenazah lengkap dengan keranda di dalamnya. Bahkan salah satu pelanggar ketakutan masuk dalam mobil sehingga diganti dengan membaca Pancasila. Sanksi dikurung dalam mobil jenazah dilakukan agar warga yang melanggar protokol kesehatan jerak. Pakai masker. Mudah-mudahan dengan rutinitas operasi setiap hari dua kali ini, semua lapisan masyarakat jerak dan akhirnya mematuhi apa yang diharapkan. Diketahui, angka kasus COVID-19 di Kabupaten Tanggerang terus meningkat pesat. Pemerintah Kabupaten Tanggerang akan terus mengkampanyekan protokol kesehatan untuk pengendalian jumlah kasus positif COVID-19. Tim Liputan AY News melaporkan. Tim Lipanan Tim Lipaton Tim Lipanan Tim Lipanan Tim Lipanan